Guys, selamat datang kembali ke channelku Agak berantakan, jadi maaf banget Kalau emang kurang rapi gitu kan Tapi ini aku mau nepatin aja aku Ke kalian Buat runtuh rumah aku yang kecil ini Jangan lupa buat kalian yang penasaran Jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini Jika kalian suka, jangan lupa komen di bawah Komen yang membangun dan kritik dan saran yang membangun Di video ini dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian yang lagi cari rekomendasi Rumah seperti apa Nah buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya Jangan lupa subscribe Nah buat kalian yang penasaran Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan Ke dalam rumah aku Ini Aku tipe perumnya 36 per 77 Atau berapa itu gak tau ya, aku 78 Nah disini aku udah ada di depannya Aku mau liatin dulu kalian Depannya ke gini Jadi ini halaman depan rumah aku Ini tuh kolam ikan Tapi kotor banget ya, maaf karena ini emang Kolamnya suami aku Udah aku gak mau sih ada kolam di depan ini Tapi suami aku dia Pengen banget kolam ini Dan aku gak bersihin karena emang perjanjiannya Yang bersihin kolam ini tuh suami aku Dan ini udah beberapa minggu ini gak dibersihin Dan terus ini tuh Kesanannya luas ya Dan disini tuh ada Buat jemuran pakaian Jadi ini tuh Garasi mobil Cuma buat Bisa buat satu mobil Jadi kadang mobil yang satu Yang di dalam yang aku Kadang yang suami aku kayak gitu Nah terus Disini juga bisa muat tiga motor Disini dua Dan terus disini Biasanya juga satu Yang suami aku Itu yang buat dipake ke gunung Cuma emang sekarang motornya semuanya Ditaro di mama Karena emang Aku sekarang lagi Bedreh gak boleh kemana-mana gitu kan Pake motor Dan terus ini sekarang Ini tuh ada Rek sepatu Terus ada Rek helm-helm Semi aku Disini ya Segini aja Luasnya Di luar Kayak gini penampakannya Dan disini Niatnya Ini ada pohon-pohon Dan ini Gak ngerti Aku rumputnya kayak gini Kena hama gitu Dan niatnya ini Mau aku tutup semuanya Cuma nanti dananya belum ada Jadi Sekarang Kayak gini Oke kita masuk aja langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tadam Ini Ruang utamanya Aku nyalakan dulu ya Ini ruang utamanya Ini tuh Kita bahas dulu Ini ya Mumpung Lagi ngeliat kesini Ini ada TV Dan juga Rak TV Rak Tas Tupperware Sama rak sepatu Di bawah Ini tuh Dulu aku bingung Bingung kenapa Dulu Desainnya aku kayak gini Ini bikin sendiri ya Si rak TV-nya Ini kenapa aku bikin kayak gini Dulu tuh Aku butuh Buat tempat Buat tas aku Sama sepatu-sepatu aku Sama tupperware-tupperware aku Nah kalau dipisah Itu Bisa Apa namanya Lahannya tuh Jadi habis gitu Sama rak-rak semuanya Nah akhirnya Waktu itu Sama mama aku Bilangin yaudah Kita bikin aja Yang bisa muat semuanya Gitu Jadi Sama Ini apa Tas-tas aku Bisa kesimpen Terus Tupperware-tupperware aku Bisa kesimpen Dan juga Sepatu-sepatu aku Meski gak semuanya Bisa kesimpen ya teman-teman Ini Sebagiannya ada yang di kamar Ada juga yang di rumah mama aku Karena memang gak muat Gitu kan Dan terus Ini ada tempat sabun juga Disini Dan terus Kita kesini dulu ya Disini ada Foto-foto nikah aku Foto-foto nikahan aku Dan terus ini Priwet aku Nah terus Ini ada Apa namanya Si tempat remote Sama cas Cas handphone Karena emang Ininya Handphonenya tuh Susah ya Kalau di cas disini Jadi gak gantung Jadi aku taruh disini Sekalian buat tempat remotenya Dan Ini Ruang tamunya Kayak gini Kesel banget ya Teman-teman Maaf ya Karena emang ini tuh Tipe-nya 36 Pintunya Kutuk dulu Karena emang Backlight banget Dan ini tuh Ruang tamunya Kayak gini Dan terus Ini sopanya Aku Custom juga Karena Kenapa Emang semuanya tuh Harus custom Menurut aku Kalau kita tinggal di Perumahan Yang kecil Yang seadanya Kita harus custom Kenapa Karena Kalau kita beli seadanya Tuh biasanya Kegedean banget Gitu kan Kayak teman-teman Aku mereka belinya Seadanya Jadi lebih gede Jadi lebih panjang Kayak gitu Dan disini Ini Aku custom Sesuai Sama ukurannya Jadi sesuai sama Disesuaiin sama Ada lahannya gitu Jadi aku custom Warnanya juga Biar sama kayak Si cet rumahnya Dan juga sama Gordingnya ini Dan disini aku Taruh hiasan-hiasan Kecil ini Meski emang Belum semuanya Aku taruh Maksudnya Enggak aku penuhin Tuh Aku penuhinnya Sama seadanya Boneka-boneka Aku pasti sudah Kayak gitu Nah disini Lumayan lah Buat berdua Gitu kan ya Rumah aku Dan Sekarang Ini disini Penampakan Apa ya Di tempat kunci Emang kita tuh Selalu Nyalahin gitu kan Kalau kuncinya Enggak ada Jadi sekarang Aku kasih tempat kunci Disini Biar Si suami aku tuh Enggak nyari kuncinya Kemana-mana gitu kan Dia kan suka Nyimpennya tuh Dimana-mana Dan ini Ada dua kamar Ya temen-temen Ini kamar tamu Dan ini kamar utama Yang aku tempatin Nanti kita Masuk ke sana Oke terus Kita lanjutin aja Ini ada Cermin disini Aku pakai cermin disini Kenapa? Karena suka ada temen-temen aku Yang pengen ngaca Tapi gak mau masuk ke kamar Dan kebetulan Di kamar aku Itu ada dua cerminnya Di kamar depan Tadinya ini disini Taruh Si hiasan ini Terus kata suami aku Yaudah Pindahin aja lah Cerminnya disini Biar nanti bisa ngaca juga Pas mau berangkat Pergi kemana gitu Nah terus disini ada Kulkas lumayan lah Sedikit Aduh itu ada Dusta perware Belum aku Buang Nah ini ada Apa namanya Hiasan-hiasan lah Sedikit Dan terus disini Aku suka taruh Makan-makanan Ini ada Kulkasnya cukup disini Karena dapurnya terlalu sempit Nanti kita masuk ke dapur Dan jadi kulkasnya Taruhnya di ruang tengah disini Nah ini ruang tamu aku Dan ruang nonton TV aku Disini biasanya aku nonton TV Sama suami aku Ini pasangin karpet sama aku Biasanya ini ada kasur Kasur yang Apa sih Yang buat Nyantai-nyantai gitu disini Cuma lagi dicuci Sekarang Jadi buat Aku nonton TV Sama suami aku disini Terus Juga kalau ada tamu Juga lumayan lah Kita bisa selonjoran disini Oke kita langsung aja Ke dapur yang Kecil banget Ini maaf ya Nggak terang Soalnya lampunya Satu lagi mati Teman-teman Belum diganti Kenapa soalnya Nggak bisa naiknya Nggak bisa naik ke atasnya Oke kita langsung aja Ke dapur Ini kita Ke dapur Ini aku kasih Apa Hiasan-hiasan gitu Disini Tuh kayak gitu Kita langsung aja Ke dapurnya Dan ini dapurnya Kecil banget ya Teman-teman Apaikan ini emang Masih berantakan sekali Dan disini ada rak piring Tuh disana ada Buat bumbu-bumbunya Gitu kan Ini ukurannya Ke belakangnya itu Eh Kesininya tuh Lebarnya itu Cuma semeter Cuma semeter Jadi bayangin ya Semeter bisa Kayak gini gitu kan Ini ada kompornya Satu karena emang Kalau dua Ini aku nanti Naruh barang-barangnya Dimana Terus aku nanti Masuknya gimana gitu kan Karena emang Kebagian lahannya Segini yang namanya Perumahan ya Sekebagiannya Jadi ya Kita dapetnya cuma Satu meter Nggak bisa beli lagi Ke belakang Karena emang Di belakang itu Rumah warga Kayak gitu Dan terus di bawahnya Ini ada gas Juga Tempat sampah Buat aku Apa sih Buang-buang sampah Gitu disini Dan terus ini ada Dispenser Galon Dan di bawahnya Itu ada Magic comb Jadi itu nyatu ya Ini bekas aku Di kosan dulu Pas kuliah Sekarang kepake ya Temen-temen Dan Kita Lanjut lagi Ke sebelahnya Ini disini Aku taruh Mesin cuci Ini pengennya Tadinya aku mau Taruh Kulkas disini Cuma emang Kalau disini Jadi sempit banget Yaudah lah Aku taruh Di depan juga Dan disini mesin cuci Ukurannya kecil banget Mini dan Cukup banget ya Terus disini ada piring lagi Nah disini Aku buat cuci piringnya Disini Temen-temen Karena emang suami aku Gak tau sih Dia gak mau bikin waste level gitu Karena emang Buat cuci piring tuh Gak mau dia Karena katanya Nanti sempit Yaudah lah Kita cuci disini Karena berdua Jadi cuci piringnya disini Dan ini mesin cuci Terus ini Kamar mandi Kamar mandinya super duper Kecil banget Aduh Nah Ini Kamar mandinya Kecil banget Kamar mandinya Kenapa? Karena Dia bilang Ngapain sih Kita punya kamar mandi Gede Atau kita diamnya Gak apa kali kamar mandi Gitu kan Dan emang lahannya Cuma segini Yaudah lah Ini tadinya juga ada Di ruang tengah Di pas tempat TV itu Cuma kita pindahin Kesini ke belakang Biar di depannya Itu agak luas Kayak gitu Oke Kita Pergi ke ruang tamu Kita masuk ke kamar aja ya Sekarang Ini Ke kamar depan dulu ya Ini Kamar depan Oke Assalamualaikum Ini kamar depan aku Ini bisa disebut juga Kamar kerja aku Kenapa? Karena aku selalu Menghabiskan waktu aku Setiap harinya disini Buat ngedit video Buat Apa namanya Bikin video Terus sama buat Ngecek in Stock-stock online shop aku Dan disini ada Kasur Kasurnya ukuran 120 Ini kamarnya tuh Ukuran 3 meter Ke 3 meter Jadi Emang Dapetnya kita Segede gitu ya Dan disini aku taro Penak-penik Dan terus aku taro Apa sih Pajangan gitu Nice dream gitu Ini biasanya aku pake Buat Tamu Yang kesini Terus Dia Aku suruh tidurnya disini Kalau enggak Ini nanti buat Kamar anak aku ya Amin ya Doain aja Semoga secepatnya ya Terus Itu ada Barang-barang endorsean aku Sama ini Mukena Karena disini Aku selalu pake sholat Dan disini juga Ada timbangan Suami aku Dan disini Ada meja rias Disitu ada Makeup-makeup aku Yang berantakan sekali Yang gak pernah diberesin Dan terus gak pernah dibuangin Kalau yang udah abis Disana tuh sebenernya Makeupnya Gak semuanya aku pake Sedikit sih yang dipake Terus Ini ada Tempat kacamata-kacamata aku Kacamata sama suami aku Terus ini ada Testa suami aku Topi suami aku Dan ini di bawah ada Barang jualan aku Dan ini Duh sepatu Yang gak muat Karena aku bandol Orangnya teh suka Pengen beli lagi sepatu Gitu kan Namanya cewek gitu ya Ini di bawah Barang-barang Jualan aku Ini kayak gini Segini doang sih Barang-barang jualan aku Sedikit Karena emang barangnya Kecil-kecil Dan ini Kursi kalau suami aku Lagi ada event Atau apa gitu Dia selalu bawa Dan disini aku Biasa pake sholat Disini Dan terus Ini adalah Salah satu Tempat kerja aku Disini aku Edit video Dan disini aku upload video Disini aku Kerja Pokoknya disini Aku tentang youtube Aku selalu disini Ini ada peralatan Peralatan kamera-kamera aku Dan Ya Kayak gini ya Pengennya emang Aku udah punya meja sendiri gitu ya Udah Ngeditnya gak Duduk di bawah gitu kan Jadi Tapi gak apa-apa lah Kita Segini juga udah Bermanfaat buat aku Ya Segitu dulu Ini kamar Depannya Kayak gini Penampakannya Nah ini aku Pasangin wallpapernya Gak rapi Kenapa? Karena emang aku Pasang sendiri Pake wallpaper yang Stiker gitu Aku pasang sendiri Jadi maaf Kalau gak rapi ya Temen-temen Jangan ditiru ya Tapi ini Karena aku Orang nyatnya Suka Pasang-pasangin Sesuatu di rumah Pokoknya suami aku Gak tau apa-apa Ini rumah Semuanya Diisi sama aku Mau apapun itu Terserah Terserah Dia gak tau apa-apa Dan ini satu lagi Gak aku pasangin wallpaper Kenapa? Karena kalau emang semuanya Dipasangin wallpaper Ini nanti jadi rame banget Dan disini juga Aku sering tag video Ya disini Kalian suka liat backgroundnya Aku disini Kalau gak disini Disini aku juga suka Bikin video Disini Karena Di background ini juga Aku pernah bikin video Dan sekarang jarang sih Emang sekarang Kalau bikin video malem-malem Karena cahayanya Menurut aku Lebih bagus dari cahaya lampu Gitu Oke Kita langsung aja Ke Kamar utamanya Ini ya Maaf banget ya Kalau berantakan Kamar aku Darang Nah ini kamar aku Ini tempat tidur aku Sama suami aku Kita tidur disini Ini sama ukurannya Kamarnya itu 3x3 Dan ini aku pakai kasur Yang ukuran 1,6 9,60 Karena emang kalau Nomor 1 9,80 Itu gak muat banget ya Sampai Sini banget lebarnya Dan sampai nanti Gak kebagian gitu kan Terus ini ada lemari Pakaian aku Sama suami aku Yang udah penuh Yang udah harus Tambah lagi lemarinya Dan tapi dimarahin Sama suami aku Dia bilangnya Kasihin aja Kalau kamu beli baju Kasihin aja Yang udah gak kepakenya Tapi akunya bandel Yaudah Ini terus ada kipas angin Disini Aku taruh disini Kenapa? Karena emang gak ada lagi Tempat buat Naruh kipas angin gitu Emang jarang dipake juga sih Kipas anginnya Karena kita pakai AC terus Tapi sekarang lagi musim dingin Jadi gak pake Terus disini Ada TV Kalau aku tidur Mau tidur Itu sama suami aku Selalu nonton TV dulu Dan tentunya Di atas ada jam dingding Karena kita selalu kesiangan Apalagi kalau kemarin Pas kita Lagi puasa itu Kita gak bisa ngapa-ngapain ya Terus disana ada Di pojokan sana itu ada Apa itu? Setrikaan Setrikaan aku Yang belum Setrikaan Jadi nanti ya Setrikaannya Ya mungkin Kayak gini ya Kamar aku sih Selebihnya Ini Pernak-pernik Ini Remote Chargeran kamera Chargeran iPad aku Terus Ini Sesuatu-sesuatu Ya Pernak-perniknya Seginilah Kayak ginilah Di atasnya itu ada Helm-helm suami aku Yang banyak Gak ngerti Aku juga dia Mau pake helm semuanya juga Gak tau sih Dan Ini Kamarnya Eh kalian Gak sopan ya Masuk kamar-kamar aku Nah ini Kamar aku Udah ya Kalian udah liat semuanya Isinya Dan Sini Ruang Tengah Aku Kalian juga udah Kepo-kepoin Juga ini Ruang depannya Kamarnya Dan tempat kerja aku Yang sekarang aku mau Udah baru beres upload video Dan Ini Mungkin Gitu ya Jalan-jalan Room tour C ya Room tour Rumah aku yang Kecil banget Yang Emang Ya P-room tipe 36 Ya buat kalian yang Punya P-room P-room tipe 36 Ya mungkin Aku bisa kasih gambaran Gimana isinya Dan emang gak rapi-rapi banget Si rumah aku Kayak gitu Jadi Ya menurut aku Enakkan lah Buat berdua gitu kan ya Jadi Buat aku Aku mau kasih tips Buat kalian yang Mau Bikin rumah Atau mau ngedesain rumah Jadi kalian usahain Kalo Beli propertinya itu Custom Jadi biar Nanti Apa namanya Enggak Enggak Kegedean Atau kekecilan gitu Jadi sesuai sama yang kita harapkan Kayak gitu Nah disini adalah Salah satu Spot Tag video aku Aku tuh dimana aja gitu Tag videonya Di rumah Asalkan ada cahaya yang bagus Baru aku tag video Kayak gitu Kayak tadi di kamar aku Juga sering banget Aku bikin video disana Kalo malem-malem Karena emang si lampunya Aku kasih yang bener-bener terang Karena aku gak suka Sama yang redup Sebenernya ini juga yang satu Ini pengen aku ganti Si lampunya Cuma emang susah banget Naiknya Nah mungkin Segitu dulu ya Room tour dari aku Mudah-mudahan Ngebantu kalian Dan buat kalian yang penasaran Aku udah jawab nih ya Ini jangan lagi-nagih lagi Room tournya Oke Jangan lupa subscribe Like dan komen Jangan lupa share ke temen-temen kalian Yang lagi Nyari rekomendasi rumah Bentuknya kayak apa Nah ini Ya ini buat berdua Kita cukup kok Oke jangan lupa subscribe See you on next video Bye-bye Bye-bye